Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di 081-229-888-614 atau bisa juga di 0271-69-80010 ya dan saat kemarin ada pertanyaan yang masuk nanti kita bahas Insya Allah di sesi berikutnya ditanya cap Insya Allah akan kami sampaikan seputar buah sasal saat ini seminggu kemarin Nana dapatkan saat jadi semoga yang bertanya juga masih mengikuti jadi bisa menjaah mendengarkan jawaban yang insya akan disampaikan saat wahi tadi ya dan saat 시작 kami bersilakan waktu sekumnya untuk mulai membahas materi kita di kesempatan balai ini Tuhan Selamat malam Alhamdulillah Rabbil Alamin bersyukur kita penjadikan kepada Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali talabul ilmi ataupun membahas syariat-syariat Allah SWT tanpa ada halangan sama sekali masih bulan syawal kami mengucapkan kepada setiap pendengar semuanya semoga amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah SWT kemudian kita dijadikan termasuk bagian dari hamba-hambanya yang betul-betul bisa mengambil manfaat dari bulan Ramadan tersebut kemudian ini juga masih bulan syawal yang tentunya pada bulan syawal dimasyurukkan untuk kita melanjutkan ibadah yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan dengan puasa selama enam hari pada bulan ini semoga bagi yang sudah selesai mengerjakan puasa Alhamdulillah berarti sudah semurna kemudian yang yang masih berjalan ataupun masih menjalankan ibadah puasa semoga diberikan kemudahan kepada Allah untuk menyelesaikannya kemudian yang belum pun semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah tersebut karena juga masih ada waktu yang cukup panjang untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut ala kuliah Alhamdulillah kita bisa kembali membahas kitab yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas juga yaitu kitab Mata Nabi Suja masih dalam pembahasan kitab Tawarah terakhir sebagaimana tadi sudah disebutkan kita membahas berkaitan dengan masalah Najis itu apa saja kemudian insya Allah akan dibahas juga oleh beliau berkaitan dengan cara membersihkan dari Najis tersebut terakhir yang mungkin kita bahas adalah berkaitan dengan Najis yang dimaafkan Najis yang dimaafkan yang sebelumnya kan membahas berkaitan dengan Najis ataupun ompol dari bayi laki-laki seperti apa hukumnya kemarin kan kita bahas bahwa dia masuknya adalah dalam kategori Najis yang mukhafafah ataupun diringankan oleh Allah kemudian setelahnya dibahas oleh beliau berkaitan dengan bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir seperti nyamuk ataupun lalat ini kan dia dimaafkan tapi khusus untuk dalam permasalahan air saja ini sekilas dalam permasalahan air sedangkan untuk dalam permasalahan yang lainnya seperti kalau sumabannya kita dalam kondisi sholat kemudian kita membawa bangkai tadi nyamuk ataupun lalat nah disini menurut madhab syafi'id dia menjadikan sholat tersebut tidak tidak sah karena tidak dimaafkan yang dimaafkan adalah kalau sumabannya bangkai tersebut itu masuk ke dalam air baru kemudian dimaafkan dengan syarat tidak merubah sifat air tadi dan juga tidak melalui perbuatan dari seseorang maknanya kalau sumabannya kita sendiri yang memasukkannya disini tidak dimaafkan nah selanjutnya pembahasan yang dibahas oleh beliau yaitu berkaitan dengan hewan hewan disini adalah hewan yang dia masih hidup ya hewan yang masih hidup apakah dia itu najis atau tidak apakah dihukumi najis atau dihukumi suci dalam syariat nah kalau sumabannya hewan yang dia sudah mati kan masuknya dalam kategori bangkai yang bangkai disepakati bahwa dia termasuk bagian dari najis makanya kalau sumabannya kita memegang bangkai dalam kondisi basah sumabannya otomatis kan berarti kita terkena najis kewajibannya adalah kita mencuci tangan kita kalau sumabannya kita memegangnya dalam kondisi dalam kondisi basah makanya untuk hewan apapun hewan apapun yang dia dalam kondisi mati yang menjadi bangkai tadi maka dihukumi dalam syariat itu dia menjadi najis nah sedangkan hewan yang dia masih hidup hewan yang masih hidup nah ini apakah dia hukumnya itu suci atau dibedakan antara hewan yang dia dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya ataukah mungkin hewan yang biasa bersama dengan kita atau yang tidak biasa bersama dengan kita dan ini disebutkan oleh beliau maka beliau menyebutkan beliau mengatakan wal hayawan ukulluhu ta'hir jadi seluruh hewan itu dia suci ini hukum pertamanya adalah hewan itu asalnya dia seluruhnya itu suci pengecualiannya illal kalba wal khinsir kecuali anjing kemudian yang kedua adalah babi sedangkan jadi seluruh hewan dalam kondisi masih hidup itu dia dihukumi suci hewan apapun entah dia itu hewan buas ataupun hewan yang dimakan dagingnya ataukah yang mungkin sering bersama dengan kita seperti mungkin kucing orang yang punya ternak kucing ataupun mungkin tikus gitu ya kalau seumpamanya tikus lewat seumpamanya apakah menjadi nazis atau tidak nah disini beliau menyebutkan dia-dia hukumnya itu suci hukumnya suci nah kecuali dua hewan tadi yang pertama adalah anjing yang kemudian yang kedua adalah babi anjing ini kan kenapa dihukumi nazis secara nazis kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa anjing itu kalau seumpamanya dia menjilat bejana maka ataupun minum dari bejana atau menjilat bejana ini perintah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diminta untuk mencuci bejana tersebut itu sebanyak tujuh kali salah satunya dengan tanah dicampur dengan tanah nah ketika air liur anjing ini dihukumi sebagai sesuatu yang nazis karena kita diperintahkan untuk mencuci bahkan dicucinya itu maksudnya adalah nazis muqallallah ya karena kan diberatkan maknanya ketika kita mencucinya pun tidak cukup satu kali diperintahkan tujuh kali bahkan salah satunya hendaknya dicampur dengan dengan tanah nah makanya ketika air liurnya saja itu dihukumi bahwa dia nazis nah berarti disini menunjukkan bahwa zat dari hewan tadi badannya dan yang lainnya itu maka berarti dia nazis kenapa? karena air liur itu kan kalau bagian dari badan yang disebutkan oleh para ulama setelahnya mulutnya keluar dari mulutnya kemudian istilahnya yang bagian yang termasuk bagian yang terbaik dari badannya itu saja dihukumi sebagai sesuatu yang sesuatu yang nazis nah apalagi bagian-bagian yang lain otomatis berarti disini dia akan dihukumi menjadi nazis juga makanya untuk anjing ini dia walaupun dalam kondisi hidup walaupun dalam kondisi hidup tetap dihukumi sebagai sesuatu yang sesuatu yang nazis nah ini dikecualikan oleh yang disebutkan oleh beliau dikecualikan dalam adab shafi'i bahwa yang namanya anjing itu dia dihukumi nazis secara zatnya walaupun anjing tersebut dia masih dalam kondisi hidup nah sedangkan hewan-hewan yang lain kembali tadi bahwa dia hewan tersebut itu dia hukumnya suci karena termasuk yang menjadikan ataupun yang mensucikan sesuatu itu adalah kehidupan ketika seumpamanya hewan ini masih hidup dan ada kehidupan pada hewan tersebut nah menjadikan hewan ini menjadi menjadi suci nah kemudian yang kedua yang dikecualikan juga adalah babi kenapa kok babi ini dikecualikan juga karena babi ini kan dia tidak bisa dimanfaatkan secara khusus bagaimana mungkin anjing anjing ini masih bisa dimanfaatkan secara hukum syariat itu masih bisa dipakai untuk digunakan berburu zaman dahulu biasanya orang berburu itu menggunakan menggunakan anjing tentunya dengan syarat-syaratnya dengan syarat-syaratnya sebagaimana disebutkan dalam pembahasan khusus berkaitan dengan masalah masalah berburu nah anjing ini masih bisa dimanfaatkan tapi walaupun seperti itu walaupun seperti itu secara hukum dihukumi dia ini najis sedangkan babi ini tidak bisa dimanfaatkan tidak bisa digunakan untuk sebagai mungkin jaga rumah ataupun mungkin jaga binatang ternak ataupun mungkin digunakan untuk berburu tidak bisa makanya kondisinya itu dia lebih buruk daripada daripada anjing tadi makanya disini dikecualikan juga bahwa babi ini masuk dalam kategori hewan yang najis suka walaupun dia dalam kondisi masih hidup makanya kalau sumpamanya dihukumi najis berarti ketika kita bersentuhan bersentuhan kita dengan salah satu dari kedua hewan tersebut dan kemudian ada bagian dari entah itu kita ataupun salah satu dari kedua hewan tersebut itu basah maka disini najis itu akan berpindah kalau sumpamanya kita memegang anjing dalam kondisi masih basah ataupun tangan kita itu dalam kondisi basah ya berarti tangan kita ini terkena najis makanya berarti harus dicutih sebanyak tujuh kali kemudian salah satunya juga menggunakan tanah begitu juga kalau semuanya pakaian kita ataupun yang lainnya semuanya kalau semuanya bersinggungan dengan salah satu dari hewan tadi ya berarti itu akan dihukumi terkena terkena najis karena berpindahnya najis ketika salah satu di antara kedua tempat itu dalam kondisi dalam kondisi basah tapi kalau sumpamanya sama-sama kering tangan kita itu kering kemudian anjingnya juga dalam kondisi kering disini najis tidak berpindah karena memang sama-sama sama-sama kering nah ini yang disebutkan oleh para para ulama dari sini bisa kita ambil kesimpulan tadi kalau semuanya kita menemui sesuatu hewan tertentu kita ketemu kucing seolah kalau kucing mungkin lebih jelas ya bahwa secara nasbun ada dari Rasulullah S.A.W. bahwa yang namanya kucing itu dia dihukumi suci kadang mungkin kita ketemu tikus yang namanya tikus itu sering berada di rumah ataupun mungkin cicak supamanya ada hewan cicak mungkin nempel di tangan kita ataupun mungkin nempel di baju apakah ini menjadikan baju tersebut najis atau tidak disini dihukumi tidak najis kenapa? karena memang hewan-hewan tersebut ini dia dihukumi suci selama memang masih dalam kondisi yang dalam kondisi masih hidup nah jadi pengunculannya cuma dua dua hewan tersebut kemudian atau atau yang disebutkan oleh beliau atau yang memang hewan tadi itu turunan dari keduanya atau salah satunya turunan dari keduanya kalau semuanya ada persilangan jadi kawin silang antara anjing dengan babi nah anaknya ini tadi hasil dari persilangan tersebut ini hukumnya sama seperti kedua indoknya tadi ataupun mungkin salah satunya ketika ada persilangan antara babi dengan kambing ataupun anjing dengan kambing walaupun satunya itu suci kambing ini kan suci dalam kondisi masih hidup tapi karena dia disilangkan dengan anjing ataupun disilangkan dengan babi anak yang keluar ini maka dihukumi sebagaimana anjing ataupun babinya jadi mengikuti yang lebih berat secara hukum mengikuti yang lebih yang lebih berat jadi tidak mengikuti yang lebih ringan jadi tidak mengikut ke kambingnya yang dia dihukumi suci tidak tapi mengikutnya adalah hukumnya ke anjing ataupun ataupun babinya nah ini pengecualannya hanya hanya itu nah kemudian selanjutnya beliau menyebutkan ini berkaitan dengan hewan selesai dibahas oleh beliau kemudian selanjutnya yang termasuk dalam kategori najis adalah setiap dari bangkai setiap dari bangkai itu dia najis dari bangkai semuanya bangkai itu kan yang dia tidak disembelih yang hilang maknanya hilang nyawanya tanpa sembelihan syarih itu disebut sebagai bangkai kalau seorang ada hewan yang dia mati hilang rohnya tanpa disembelih dengan sembelihan secara syarih ya berarti disini dikategorikan sebagai sebagai bangkai seperti kalau ada kambing kemudian mati sendiri berarti dia bangkai ataupun mungkin disembelih tapi sembelihnya tidak secara syarih ketika seorang menyembelih menyembelih tapi tidak sesuai dengan syarat-syarat sembelihan tidak terputus jalur yang memang harus diputus ketika pas ketika pas menyembelih yang biasanya kita bahas ketika pas idul atah biasanya bahasan idul atah yang bagaimana sih menyembelih secara secara syarih jadi kalau sembelih tidak disembelih secara syarih yang seharusnya jalur makan kemudian jalur nafas itu terputus tapi disini tidak terputus ataupun menerpotong tidak sampai terputus jadi masih ada yang nempel sempat viral juga beberapa waktu seputar ayam yang nyebelihnya tidak sempurna tidak terpotong itu sempat viral juga untuk wilayah karangannya jadi kalau semuanya jalur makan jalur makan kemudian jalur nafas itu tidak terputus sampai betul-betul putus ini dalam antara syarih maka ini kan sembelihannya berarti tidak masuk dalam kategori sembelih secara syarih walaupun hewannya mati jadi hewannya mati ini kan tapi sembelihannya tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan oleh para para ulama maka disini pun akan dikatakan bahwa hewan ini dia akan menjadi menjadi bangkai dikatakan menjadi menjadi bangkai makanya tadi kita sebutkan bangkai itu kan hewan yang dia mati entah mati sendiri ataupun mati tanpa disebelih dengan sembelih yang sembelih yang syarat itu masuk dalam kategori bangkai nah hukumnya disebutkan oleh beliau bahwa setiap dari bangkai itu dia najis setiap dari bangkai itu dia dia najis kenapa karena suatu ketika itu Rasulullah SAW pernah lewat bersamaan dengan para sahabat kemudian di pinggir jalan itu ada bangkai dari kambing bangkai dari kambing kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat kenapa kalian tidak memanfaatkan kulit dari ini bangkai ini kemudian para sahabat menjawab ya Rasulullah ini kan bangkai jadi yang dibahami oleh para sahabat adalah bahwa ini bangkai tidak bisa dimanfaatkan kenapa karena kan kulit kan biasanya dimanfaatkannya untuk ya entah itu digunakan untuk pakaian digunakan untuk tempat minum malah zaman dahulu nah yang dibahami oleh para sahabat adalah ketika itu dikatakan ketika Rasulullah menawarkan kepada beliau-beliau kemudian beliau-beliau mengatakan ini dia itu bangkai ya Rasulullah dan Rasulullah pun tidak tidak menyalahkan pemahaman para sahabat tersebut tapi beliau memberikan memberikan ilmu baru kepada para sahabat bahwa ini walaupun dia itu sudah menjadi bangkai tapi masih bisa dimanfaatkan masih bisa dimanfaatkan kulitnya dengan disamak ini kan sudah kita bahas dalam pembahasan berkaitan dengan menyamak kulit jadi dari situlah kemudian para olam mengambil kesimpulan bahwa yang namanya bangkai itu dia hukumnya adalah najis makanya dia tidak bisa dimanfaatkan kalau seumpamanya dia dalam kondisi dalam kondisi najis tadi itu nah kemudian pengecualiannya disebutkan oleh beliau kecuali ikan kecuali bangkai ikan bangkai ikan ini hewan yang dia hidup di air ini kan dia ketika mati walaupun bukan dengan cara disembelih ataupun mungkin bukan dengan perlakuan kita jadi mati sendiri ini dia dihukumi hukumnya itu tetap suci kemudian juga yang kedua adalah belalang ini juga dihukumi dihukumi suci sebagaimana disebutnya oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah ketika suatu ketika ada para sahabat yang mereka berada di laut kemudian ada air itu cuma sedikit kalau sumpamanya menggunakan air tersebut digunakan untuk wudhu tidak bisa minum kemudian bisa enggak nih berwudhu dengan air laut karena air laut kan beda biasanya itu berwudhu dengan air tawar ini kalau berwudhu dengan air laut kan rasanya asin maka para sahabat itu tidak tahu apakah boleh atau tidak setelah sampai baru kemudian bertanya kepada Rasulullah s.a.w. ya Rasulullah kita kemarin itu naik perahu kemudian kondisi seperti ini bisa enggak sih kita itu berwudhu dengan air laut kemudian jawaban Rasulullah s.a.w. beliau mengatakan dijawabnya huwattuhurumauhu al-hilmaitatuh airnya itu dia suci nah kemudian untuk bangkainya juga suci dihukumi sebagai bangkai yang halal dia dihukumi kalau semuanya halal berarti kan dia suci nah ini jawaban yang memang sering biasanya Rasulullah s.a.w. ketika memberikan jawaban ditanya sesuatu tapi tidak hanya menjawab pada pertanyaan tapi ada faedah baru jadi pertanyaannya kan berkaitan dengan masalah air airnya bisa digunakan untuk wudhu atau tidak dijawab oleh Rasulullah bahwa airnya itu suci bahkan untuk bangkainya pun juga dia hukumnya halal dihukumi suci juga nah ini dari situ kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan kita dihalalkan bagi kita itu dua bangkai satu al-hud kemudian yang kedua adalah jarot yang pertama ikan kemudian yang kedua adalah belalang jadi jenis-jenis belalang itu bangkainya dia dihukumi halal makanya kalau mungkin di beberapa tempat ada yang mungkin jual jual belalang ya kan di beberapa tempat ada mungkin di pinggir-pinggir jualan itu kan dijual belalang itu ditanggapi kemudian dijual entah itu dikripi ataupun mungkin dibuat apa itu kan ada cuman kalau mungkin di kebanyakan tempat di daerah kita mungkin jarang tapi secara hukum aslinya dia halal-halal saja boleh-boleh saja untuk dimakan karena memang secara nas disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa dia hukumnya itu halal makanya boleh untuk dikonsumsi tapi ya kembali kepada masing-masing kalau semua hanya mungkin merasa oh kayaknya mungkin belum pernah makan belalang mungkin tidak terlalu tertarik dengan belalang ya itu sah-sah saja tidak masalah tapi secara hukum kan dia hukumnya itu suci walaupun dia sudah menjadi bangkai dia hukumnya karena ini bisa dikonsumsi kalau sesuatu yang dia halal kan jelas dia umumnya itu dia suci beda kalau sumamanya yang dia itu haram ya kalau sumamanya dia haram itu kan belum tentu kalau sumamanya dia itu haram belum tentu dihukumi bahwa dia itu najis nah ini satu tadi jadi yang seluruh bangkai itu dihukumi dia itu najis pengecualian adalah ikan kemudian pengecualian juga adalah dia itu belalang makanya kalau semua penyekitan ngambil ikan yang dia sudah mati di air maka terus habis itu kemudian kita taruh ikan tersebut setelahnya datang waktu sholat kita ingin mengerjakan sholat disini tidak ada kewajiban bagi kita untuk kita itu harus mencuci tangan kita walaupun tadi sudah bersentuhan dengan ikan yang dia maksudnya kan dalam kondisi masih basah juga ini tidak ada kewajiban untuk kita harus mencuci tangan kita baru kemudian kita mengerjakan sholat kenapa? karena memang ikan ini kan dihukumi suci begitu juga belalang semuanya kita menangkap belalang habis itu belalangnya mati terus kita kantongi kita masukkan ke dalam kita masukkan ke dalam kantong habis itu entah lupa ataupun mungkin sengaja terus kita mengerjakan sholat dalam kondisi kita ngantongi bangkai belalang tersebut nah ini cara hukum kan dia karena dihukumi suci dia tidak tidak masalah berbeda kalau semuanya kita ngambilnya adalah bangkai bangkai lalat ataupun mungkin bangkai nyamuk yang sebelumnya pernah kita bahas ini kan disini dia bisa membatalkan membatalkan sholat kemudian yang ketiga yang dikecualikan juga dari bangkai itu adalah manusia jasad manusia manusia itu kalau semuanya dia meninggal rohnya sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini masih dihukumi sebagai jasad yang suci umum mutlak entah itu orang mu'min entah itu orang kafir sama hukumnya jadi entah itu orang mu'min entah itu orang kafir maka hukumnya itu sama dia dalam kondisi masih hidup itu dihukumi suci kemudian dalam kondisi sudah meninggal pun dihukumi juga dalam kondisi suci karena termasuk pemulihaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kepada manusia secara menyeluruh itu ketika Allah menyebutkan dalam firmannya walakat karramna bani adam ini sungguh telah kami muliakan bani adam ini termasuk pemulihaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya adalah dengan dijadikan jasad manusia itu dia suci walaupun dia sudah dalam kondisi meninggal sudah dalam kondisi meninggal maka tetap dihukumi sebagai suci makanya kalau sumpamanya ada orang yang dia memandikan jenazah memandikan jenazah ya disini tidak perlu setelah memandikan jenazah ini kan tidak ada kewajiban untuk dia membasuh tangan dia kecuali kalau semuanya terkena najis ya tapi kalau semuanya dia memegang badannya saja ini kan tidak ada kewajiban bagi dia untuk mencuci setelah cuman berkaitan dengan masalah wudhu dan berkaitan dengan wudhu dan mandi ini kan dia secara hukum kan disunahkan secara khusus tapi kaitannya bukan berkaitan karena dia memegang sesuatu yang najis kan bukan karena tetap tadi dihukumi bahwa yang namanya jasad dari manusia itu dia suci walaupun dia sudah walaupun dia sudah sudah meninggal nah ini berkaitan dengan beberapa najis yang disebutkan oleh disebutkan oleh oleh beliau nah kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh beliau adalah berkaitan dengan cara cara membersihkan najis cara membersihkan najis yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah membersihkan najis muqallatah maka beliau disini menyebutkan bagaimana cara membersihkan kalau kita terkena air liur anjing ataupun najis yang disebabkan dari anjing ataupun babi disebutkan oleh beliau disini dicuci sebanyak tujuh kali salah satunya yaitu dengan dengan tanah jadi tujuh kali salah satunya dengan tanah dan lebih utamanya untuk tanah ini digunakan di pertama kali jadi yang pertama kali nah ini jadi yang pertama malah tanah yang dilutet ya ya jadi tanah ini kan dicampur dengan air kita mengambil air kemudian dicampur dengan tanah nah terus air yang bercampur dengan tanah ini kita gunakan untuk membasuh bejana yang terkena air liur anjing ataupun najis dari anjing dan babi tadi ini jadi pakainya adalah dengan kita menggunakan air yang bercampur dengan bercampur dengan tanah ini yang pertama baru kemudian kedua dengan air bersih ketiga keempat kelima sampai kemudian yang ketujuh yang ketujuh ketika semuanya yang ketujuh udah berarti suci kalau sumpahnya belum sampai yang ketujuh ya berarti tempat tersebut ini belum belum dihukumi bahwa tempat ini dia suci maknanya kalau sumpahnya kita terkena percikan dari air yang kita gunakan untuk mencuci mencuci najis yang tadi kita terkena terkena najis mukholatoh tadi ini tadi berarti ya kita terkenanya percikan yang keberapa ini kalau sumpahnya kita pertama kan sudah sudah mencuci najisnya itu dengan air bercampur dengan tanah pertama kemudian kedua ketiga keempat yang keempat ini basuhan yang keempat terus kita ternyata ketika pas kita membuang kita terkena percikannya mengenai pakaian-pakaian kita berarti pakaian kita ini dicucinya tiga kali sisanya jadi setelah terkena terkena percikan tadi percikan ini kan basuhan yang keempat berarti kan masih ada sisa tiga tiga basuhan lagi yang kelima enam kemudian ketujuh jadi kalau semuanya terkena percikan yang basuhan keempat ya berarti tinggal nambah lima enam tujuh kalau semuanya terkena yang kelima ya berarti tinggal enam tujuh dan seterusnya seperti itu tapi kalau semuanya yang terkena percikan yang ketujuh sudah selesai kenapa? karena kan sudah dihitung bahwa tempat yang terkena najis tadi kan dia sudah sudah suci makanya air yang terpercikan dari dari basuhan tadi ini dia dihukumi juga sebagai air yang air yang suci ini berkaitan dengan membersihkan najis mukolatoh tadi ini di entah itu di bejana ataupun mungkin di pakaian kita antar bisa dilakukan seperti itu kalau sumpah-apanya ntar terkena najis tersebut yang mungkin sering tertemu dengan anjing kemudian mungkin kadang tidak tahu tiba-tiba dijilat oleh anjing berarti ada kewajiban bagi kita untuk membasuhnya sebanyak tujuh kali salah satunya menggunakan dengan tanah tadi nah kemudian yang selanjutnya yang disebutkan oleh beliau sedangkan untuk najis-najis yang lain najis-najis yang lain itu cukup untuk dibasuh itu sebanyak satu kali cukup untuk dibasuh satu satu kali cuman kalau sumpah-umanya dia membasuhnya tiga kali itu terlebih lebih utama jadi satu kali dengan syarat ini hilang hilang-hilang najisnya beda kalau semuanya setelah dibasuh satu kali kok kemudian belum hilang najisnya sebagaimana di awal dulu pernah kita bahas itu berkaitan dengan menghilangkan najis itu kan harus hilang tiga sifat sifat yaitu bau, rasa, kemudian warna nah mana yang dimaafkan dari ketiga ini kan dulu pernah kita bahas jadi kalau sumpah-umanya berkumpul warna dengan bau ini tidak dimaafkan kemudian kalau semuanya ada rasanya ini juga tidak dimaafkan kecuali kalau semuanya mungkin dalam kondisi yang dia itu tidak memungkinkan ataupun dalam kondisi yang sulit ini dulu pernah kita bahas di awal pembahasan Tohara nah jadi kalau semuanya untuk najis yang lain selain dari najis yang mukhalatah ini cukup untuk dibahasuh satu kali ketika najisnya sudah hilang ya sudah itu dihukumi bahwa tempat itu dia suci dibahasuh satu kali tapi afdahlnya adalah kalau semuanya dibahasuh tiga tiga kali sekarang lebih suci jelas lebih suci tapi bukan menjadi sebuah kewajiban sedangkan yang bahasuhan pertama kan ini wajib yang kedua dan ketiga nah ini dia hukumnya hukumnya sunnah jadi untuk menghilangkan najis itu dengan dibahasuh jadi dengan dibahasuh tidak cukup dengan diusap karena yang disebutkan oleh beliau adalah jadi dicuci jadi tidak hanya sekedar diusap kalau semuanya ada najis di meja semuanya ataupun mungkin di lantai terus habis itu kita usap menggunakan kain kita usap menggunakan sesuatu ya berarti ini masih tetap dihukumi tempat ini najis kenapa? karena memang belum disucikan sebagaimana yang diminta kan dimintanya untuk kita itu mencucinya mencuci seperti juga dengan pakaian kita terkena najis habis itu kemudian kita jemur kita jemur sampai kira-kira najisnya itu sudah mungkin menguap seumpamanya terus kita gunakan untuk sholat ya gak bisa karena tempat yang tadi terkena najis ini masih dihukumi najis sebelum kita membasuhnya menggunakan air sebelum kita mencucinya menggunakan air jadi bagaimana najis itu bisa hilang kalau seumpamanya kita mencucinya menggunakan air nah ini yang disebutkan oleh beliau jadi kewajibannya satu sedangkan untuk yang yang kedua dan ketiga ini dia hukumnya hukumnya adalah sun sunnah nah terakhir kemudian yang disebutkan oleh beliau ini melengkapi pembahasan-pembahasan yang sebelumnya yaitu berkaitan dengan khomer ketika seumpamanya dia berubah menjadi cukak jadi najis yang dia aslinya itu benda yang dia najis kemudian berubah menjadi benda yang lain apakah dihukumi masih sama najis atau tidak nah ini disebutkan oleh beliau khomer itu kalau sumpamanya dia itu sudah berubah menjadi cukak maka dihukumi suci dihukumi dengan suci kemudian sedangkan kalau sumpamanya dia itu dirubah menjadi cukak dirubah menjadi cukak dengan kita masukkan zat tertentu dengan kita masukkan obat tertentu ataupun benda tertentu ke dalam khomer tersebut itu baru kemudian dihukumi ini walaupun sudah berubah menjadi cukak tapi cukak ini dia najis disaratnya harus dia berubah dengan sendirinya makna berubah dengan sendirinya itu ya kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam khomer tersebut jadi dibiarkan begitu saja sampai kemudian dia menjadi cukak baru kemudian dihukumi cukak tersebut menjadi cukak yang cukak yang suci ini pembahasan terakhir berkaitan dengan ahkam najasad insya Allah mungkin kita cukupan sekian untuk dikesempatan yang akan datang insya Allah akan kita bahas pembahasan yang lain insya Allah ini mungkin bisa menghilangkan najis yang ada di tanah tersebut kalau kena kulit sama kalau kena kulit tinggal kita basuh kita bilas sampai kira-kira najis tersebut hilang itu sudah cukup seorang wanita ketika sedang beraktifitas di rumah seperti menyapu memasak dan lain-lain dan dalam keadaan tidak menutup aurat secara lengkap misalnya hanya pakai daster lalu kemudian kita menirukan atau mengikuti bacaan tila usat atau surat Al-Quran di radio misalnya dan ini boleh atau tidak dan kalau hanya sepotong-sepotong tidak satu surat penuh itu bagaimana usat mohon penjendanya usat sukaran wassalamualaikum walaikumsalam 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 antar hadas besar dengan hadas kecil kalau semuanya yang berhadas kecil hadas kecil ini kan boleh saja membaca Al-Quran tidak masalah yang tidak boleh kan memegang musafnya tapi kalau semuanya untuk membaca Al-Qurannya bagi yang dia berhadas kecil boleh-boleh saja tidak masalah tapi kalau semuanya mungkin dalam kondisi haid ini baru kemudian tidak tidak boleh walaupun mungkin cuma satu huruf selama meniatkan untuk membaca Al-Quran walaupun cuma satu huruf disini tidak tidak boleh tapi sedangkan berkaitan dengan masalah tidak menutup orang secara penuh tidak masalah karena yang disyaratkan ketika kita membaca Al-Quran adalah kita dalam kondisi suci jadi untuk masalah menutup orat ini bagian dari adab yang lain kalau semuanya kita membaca Al-Quran ya lebih baiknya adalah dengan kondisi orat yang tertutup tapi kan disini posisinya memang menirukan beberapa potongan ayat ataupun mungkin potongan-potongan kalimat dari tilawat Al-Quran seolah tidak masalah boleh-boleh saja Allah SWT ya itu tadi jawabannya untuk Ibu Tari yang ada di Kelatan kemudian ke pertanyaan berikutnya ada Mbak Fitra di Soekarja Assalamualaikum Assalamualaikum izin bertanya apakah ada sunnah mandi selepas memandikan jenazah itu yang pertama kemudian berikutnya dibawahnya belum menambahkan maaf bertanya di luar tema bila ada penyelenggaraan sholat jumat digabung dengan sholat asar karena suatu hajat misalnya ada walimah apakah diperbolehkan saatnya saya kemahir ya pertama ya berkaitan dengan sunnah mandi sunnah mandi setelah memandikan jenazah ada sebuah hadis yang diriwatkan dari Rasulullah SAW barang siapa yang dia memandikan jenazah seorang mait maka hendaknya dia mandi barang siapa yang dia membawanya maka hendaknya dia berwuduh nah cuman hadis ini kan diperselisihkan di kalangan para ulama apakah dia sahih atau tidak makanya ada yang berpendapat mewajibkan yang mengatakan hadis tersebut sahih ada yang mengatakan ya ini karena hadisnya itu taif ya berarti dia hukumnya itu tidak bisa kita jadikan sebagai acuan hukum tapi kemudian akhirnya mengambil istilahnya mengambil pertengahan disunahkan karena ada kemungkinan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hadis yang sahih dari situ maka kebanyakan para ulama pendapat jumhur di kalangan para ulama menyatakan bahwa memandikan mandi setelah memandikan jenazah hukumnya dia sunnah hukumnya sunnah ini menurut sebagian-sebagian ulama sebagian lain ini berpendapat ya tidak ada tidak ada sunnahnya karena hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan pegangan karena hadisnya baik tapi sebagian ulama ada yang berpendapat hukumnya itu sunnah kemudian ketika kita membawa jenazah mengangkat jenazah ini maka kita disunahkan untuk mandi jadi ada pendapat di kalangan para ulama yang menyatakan dia hukumnya adalah sunnah ini yang pertama kemudian yang kedua berkaitan dengan apa itu yang kedua yang kedua itu seputar penggabungan solat misalnya di hadis oh ya solat dengan asar ketika ada walimah menggabungkan antara solat jumat dengan solat asar ketika ada walimah apakah boleh atau tidak ini tidak boleh kenapa karena hajat walimah ini kan bukan termasuk ulur yang memang dibolehkan seseorang itu menjama antara solat dengan asar apalagi ini jumat dengan asar karena untuk menjama zuhur dengan asar ini kan kebanyakan para ulama membolehkan kalau kita dalam kondisi safar dalam kondisi hujan saja itu tidak membolehkan kebanyakan para ulama tidak membolehkan kecuali ulama syafi'iyah yang membolehkan menjama antara zuhur dengan asar dari situ akhirnya kemudian ulama syafi'iyah membolehkan jama antara jumat dengan solat asar ada sebagian ulama yang membolehkan jama zuhur dengan asar ketika pas hujan tapi tidak membolehkan jama antara jumat Dengan asar, kenapa? Karena memang Tidak, ketika semuanya Dalam kondisi safar Boleh menjama antara Duhur dengan asar, tapi ketika semuanya Jumat, pas safar mungkin Solat Jumat, nah ini tidak bisa menjama antara Duhur dengan Duhur dengan asar, ketika Semuanya pas safar, jadi laku lihal Karena Wahli Imah ini kan bukan sesuatu yang Harus kita Meninggalkan solat asar Karena masih memungkinkan, solat asar itu kan Waktunya juga cukup panjang, sampai waktu maghrib Maka kalau kita Mengerjakan solat Jumat, setelah solat Jumat Mengadakan walimah, kemudian walimah itu Diadakan sampai jam 5 pun Itu setelahnya kan kita masih bisa Mengerjakan solat asar, jadi waktunya Cukup panjang Jadi untuk kita mengadakan walimah Dari bak daduhur sampai jam 5 Itu kan sudah sangat panjang Yang umumnya biasanya sih paling Diadakan sekitar 3 jam sampai 4 jam Jadi Tidak ada keharusan untuk kita Menjamak antara Kedua solat tersebut Toh lagi Yang namanya tadi Walimah ini kan Tidak termasuk utur Yang dibolehkan untuk Menjamak antara Dua solat Makanya Ya berarti Tidak bisa Kalau semuanya kita dalam kondisi Mengadakan walimah Terus kita mungkin menjamak Antara Jumat dengan Dengan asar Ataupun duhur dengan asar Allah ta'ala Dan kalau dipikirkan Serepot apa Bisa meninggalkan Solat kan Kadang sih mungkin Yang mungkin Yang kadang repot Itu kan kadang mungkin Kayak mantan Terutama mantan perempuan Kadang mungkin sudah Make up Dan sebagainya Akhirnya kemudian Datang waktu solat Kadang sih Seperti itu mungkin Itu yang beberapa kali Mungkin ada yang Bertanya adalah Bisa enggak sih Kita menjamak solat Kalau semuanya Kita mengadakan acara Antara duhur Sampai asar nih Terus dengan asar Padahal kan kita posisi Sudah pakai Mungkin pakai Kepakai kaun Kemudian sudah pakai Make up Dan sebagainya Apakah bisa menjamak Antara solat duhur Dengan asar Karena kita Masih dalam kondisi tersebut Ya Ya itu tadi ya Jawabannya Untuk Mbak Fitra Yang ada di Sukarja Jasa Kuma Sudah bergabung Dan kita beri Sejenak Nanti masih ada Beberapa pertanyaan lagi Namun kita Sejenak Dan tentunya Bagi saat dan semua Yang ingin bergabung Masih kami tunggu Bisa langsung Menghubungi kami Di 081-229-888-614 Atau bisa juga Di 0271-698-0010 Kita aktarkan dulu Beberapa Arungan yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap Satu bersama kami Di 99.1 FM Radio Yuskarima Sahabat Anda Belajar Al-Quran Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui diri kita Dan apa yang kita Ucapkan Sungguh kami Ciptakan manusia Dan kami Mengetahui Bisikan jiwanya Dan kami Lebih dekat darinya Daripada Sungguh Kanan kiri kita Dan malaikatnya Mencatat Apakah kita Mengucap Dengan ucapan Seenak kita sendiri Sementara Rasulullah mengatakan Ada orang yang berkata Dengan perkataan Di dalamnya Mengandung kemurkan Allah tidak dipikirkan lagi Kemudian tidak Bertawbat Dengannya Dia tenggelam Di neraka jahannam 70 tahun lamanya Rawah al-Bukhari Sudahkah kita merasa Bahwa kanan kiri kita Tidak ada roki pun atid Malaikat yang siap Mencatat Ma'asalul muslimin Barangkali kita Masih lalai Kita belum Mersiapkan kematian Sementara Allah Mengatakan Wajah At sakratul mauti bil haq Dalikama kunta min hutahid Dan datanglah sakratul maut Dengan haq Dan itulah yang Kalian lari darinya Kuatan Uhuhuah Uhuhuah Persaudaraan Ya Persaudaraan Nah maka Kekuatan Persaudaraan ini Menjadi pangkal bagi Keselamatan dan Kerahmatan Islam itu Nek Goh islam Goh islam Kok padu Itu jelas Dia itu Tidak islam lagi Kalau ada Perbedaan Dalam pemahaman Maka carilah Yang sama Jangan Perbedaan itu Kemudian Diperuncing Itu loh Itu sama Sama Nganggup kudungnya Tidak apa-apa Lagi kok kudungnya Raja miring Ben Ngurung di benak Gak apa-apa Itu Tidak apa-apa Kudungnya Doang putih Enes ingiran Tidak apa-apa Itu Kayak Jenggotan Aku orang yang Orang masalah Gitu loh Jadi jangan sampai Jenggot itu Kemudian Kayak Seng sunah Seng orah sunah Lepasnya Nanggup kudungnya Nah gitu-gitu Loh Ngkup terus Ngom sing Jenggotan Setuluri Jenggotan Seng orah jenggotan Tutus Setuluri Ini yang Gak boleh Maka Innamal Mu'minu Na Ikhwadun Fa'asli Hubayna Akwaikum Jadi Ngom islam Kui Anggeri Dewi Negwi Islam Kui Dati Sedulur Ya Dati sedulur Itu Sedulur Dewi Ya Selanjutnya Kembali lagi Di Kajian Fikir Hadis Kali Masih bersama Dengan Saya Nosai Dan juga Narsumur Kita Yaitu Ustadz Wahyu Di Pas LC Dan kita Langsung Ke pertanyaan Berikutnya Dan Kita Buka Pertanyaan Yang Di Minggu Kemarin Dari Selasa Juga Ada Pertanyaan Bagaimana Hukumnya Jika kita Menjalankan Puasa Sawal Namun Belum lengkap Misalkan Lima Hari Tapi Sawalnya Sudah Selesai Saat Bulan Sawalnya Apakah Harus Dikodok Di Bulan Turkodah Atau Bagaimana Hukumnya Saat Jazak Mengkodok Puasa Sawal Bagi yang Berhalangan Ataupun Mungkin Belum bisa Menyelesaikan Puasa Sawal Bagaimana Bagaimana Tertentu Apakah Dimasyurukkan Untuk Mengkodok Atau Tidak Banyak Dari Kalangan Para Ulama Juga Menyatakan Kalau Semua Memang Dia Belum Selesai Ataupun Tadi Karena Ada Uzur Seperti Tadi Perempuan Yang Mungkin Setelah Baru Puasa Habis itu Ternyata Datang Bulan Belum Bisa Menyelesaikan Puasa 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 Apakah Dimasyurukkan Untuk Mengkodok Banyak Dari Para Ulama Menyatakan Tetap Disunahkan Untuk Mengkodok Walaupun Mungkin Di Luar Bulan Syawal Bisa Untuk Menyelesaikan Puasanya Tadi Mungkin Sudah Dapat Empat Hari Kurang Dua Hari Dua Hari Ini Bisa Dikotok Mungkin Bulan Tul Qadah Insyaallah Disitu Menjadi Pelengkap Supaya Untuk Mendapatkan Fadilah Dari Puasa Syawal Tersebut Walaupun Disini Para Ulama Pun Berbeda Mendapat Apakah Ketika Dia Mendapatkan Fadilah Fadilah Sama Seperti Ketika Dikerjakan Pada Bulan Syawal Atau Tidak Jadi Ada Yang Mengatakan Sama Fadilah Menyelesaikan Ataupun Mengkodok Puasa Yang Biasanya Dikerjakan Pada Bulan Syawal Jadi Pada Bulan Syawal Ini Sebagian Ulama Melihatnya Lebih Kepada Puasa Masih Gampang Kalau Sudah Berlalu Berapa Bulan Agak Susah Mengerti Puasa Maka Kenapa Rasulullah Memerintahkannya Pada Bulan Syawal Sebagian Yang Lain Khusus Untuk Bulan Syawal Fadilah Dikaitkan Dengan Yang Dia Berpuasa Pada Bulan Syawal Tapi Bukan Berarti Menutup Kemungkinan Untuk Tidak Bisa Dilakukan Selain Bulan Syawal Tapi Karena Ini Dikhususkan Untuk Bulan Syawal Maka Ketika Ada Yang Mengkodoknya Setelah Bulan Syawal Maka Secara Fadilah Itu Tidak Sebagaimana Kalau Dia Mengerjakan Di Bulan Syawal Ini Banyak Di kalangan Para Ulama Yang Berpendapat Dengan Pendapat Tersebut Ada Juga Di kalangan Para Ulama Memang Berpendapat Bahwa Tidak Perlu Untuk Dikodok Ya sudah Dapatnya Berapa Ya sudah Itu Dan Insya Allah Tetap Mendapatkan Bahala Niatan Untuk Mengerjakan Puasa Syawal Karena Dalam Kondisi Uzur Ketika Dalam Kondisi Uzur Tidak Melakukannya Ini Bukan Karena Dia Tidak Mau Melakukan Tapi Sudah Pengen Melakukan Tapi Karena Ada Uzur Akhirnya Tidak Bisa Menyempurrakannya Maka Tidak Perlu Untuk Mengkodok Tapi Tadi Banyak Para Ulama Mensunah Untuk Mengkodok Jadi Kalau Memkodok Silahkan Bisa Bisa Saja Suga Mendapatkan Fadilah Sebagaimana Ketika Dia Mengerjakan Puasa Pada Insya Allah Ya Masya Allah Dan Jasa Kemal Untuk Nanya Di Minggu Kemarin Di Pekan Kemarin Apa Anda Lupa Namanya Siapa Tapi Sesuai Janji Kemarin Anda Sampaikan Akan Anda Bahas Di Program Kajian Pihar Diz Kerima Sudah Sudah Terjawab Jadi Lulas Pertanyaan Terakhir Yang Bisa Kita Bahas Di Kesempatan Kalian Karena Sudah Di Pukul 17 Lebih 2 Sudah Waktunya Kita Untuk Pamit Undur Diri Dari Ruang Dengar Sahabat Kalian Semua Dan Sekali Jasa Kemuker Atas Ilmu Waktu Dan Apa Yang Telah Di Perjuangkan Sampai Ke Sini Tadi Jalanan Bensin Dan Jasa Kemuker Semoga Mendapatkan Balasan Yang Lebih Dan Lebih Banyak Dan Tentunya Bisa Dihitung Nanti Sebagai Sebuah Amal Jariah Dan Bisa Dijadikan Juga Sebagai Pemberat Timbangan Dan Satran Kami Capkan Jazak Kemukh Juga Untuk Yang Sudah Bergabung Di Kesempatan Kali Ini Atas Atensinya Kami Capkan Jazak Kemukh Kheron Dan Mohon Maaf Ya Bila Mana Mungkin Ada Banyak Kesalahan Dan Kekurangan Di Kesempatan Kali Ini Afad Jidan Kita Tutup Dengan Alhamdulillah Dan Doa Alhamdulillah 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 Alhamdulillah